Intro Halo pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Tria Sabri Mita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Sabtu 21 Agustus 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama 5 instansi sekaligus mengeluarkan pernyataan bersama terkait pemberantasan pinjaman online atau pinjol ilegal yang kian marak di tengah pandemi COVID-19 Kelima instansi yang menaikan pernyataan bersama tersebut terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyampaikan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjol ilegal melalui Satgas Was pada investasi Sejumlah langkah konkret yang dilakukan ialah dengan cyber patroli melakukan pemblokiran rutin situs dan juga aplikasi pinjol ilegal Selain itu yang paling penting ialah memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman online ilegal Beralih ke berita selanjutnya Masih mengenai pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat Kali ini fakta terbaru terungkap Polisi menemukan jejak dua tapak kaki yang berbeda di lokasi kejadian Sekaligus menemukan bercak darah di baju salah satu saksi Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan saat ini pihaknya tengah memeriksa pemilik baju berdarah yang diduga dipakai pelaku saat melancarkan aksi kejinya Selain mengamankan baju bercak darah di TKP penyidik juga sedang memeriksa jejak dua kaki yang dipastikan dari dua orang berbeda Dari temuan barang bukti, pemeriksaan CCTV dan juga olat TKP polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku yang diduga merupakan orang terdekat korban sekaligus orang yang sudah saling mengenal Aksi pencurian kucing peliharaan jenis Ras Persia seharga 15 juta rupiah terjadi di kecamatan Limokota, Depok Dalam sebuah rekaman video terlihat pelaku berjumlah dua orang yang belakangan diketahui merupakan adik kakak Mereka berboncengan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih saat sedang melintas di jalan Kemudian satu di antaranya langsung turun saat melihat seekor kucing Ras Persia tidak bertuan lalu lalang di jalanan Menurut Kapol Sek Cinere, Kompol Tata Irawan keduanya sudah berhasil ditangkap di rumahnya sekaligus ditemukan barang bukti kucing Ras Persia bercorak warna abu-abu seharga 15 juta sesuai dengan aduan korban yang mengaku kehilangan kucing miliknya Informasi tersebut sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Sabtu 21 Agustus 2021 Bagi pembaca, yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Triasa Berimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!